Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam hari ini kita akan bicarakan tentang sungai di beberapa titik sungai oleh masyarakat sekitar itu dijauhi daerah-daerah itu biasanya disebut dengan gedung dan dulu secara historical biasanya daerah-daerah itu pernah memakan korban, tenggelam nah guys mari kita analisa mengapa gedung dianggap angker tentu saja ya bumbunya itu adalah daerah itu ada penunggu-penunggu yang garang oke guys perhatikan aliran sungai ini guys ini saya gambar menjadi dua aliran yang berbeda yang satu ini berbuih dan berbuih ini saya gambar dengan warna putih dan punya aliran lebih cepat guys dibandingkan aliran yang sebelah sini disini lebih lambat jika kita ada di sungai atau di pinggir sungai dan kita melihat ada aliran sungai yang lebih lambat dibandingkan aliran di sampingnya atau di sekitarnya maka kita harus waspada dengan aliran lambat itu aliran lambat ini biasanya diikut dengan putaran ada juga yang tidak hanya lambat saja nah oke guys mari kita berhatikan guys ini adalah contoh kasus ketika saya SMA di sungai Kaligarang kota Semarang di bawah jembatan besi arah ke UNES guys ini pernah terjadi guys jadi di sekitar sini banyak penampang pasir secara manual ya guys ada dua anak yang sedang bermain-main disini tiba-tiba salah satu anak menjerit dan berkata minta tolong kepada orang-orang sekitar bahwa temannya tenggelam dan tidak muncul nah ketika dicari guys beberapa hari berikutnya ternyata ketemu bahwa anak itu ada di dasar dan itu makan waktu yang saat lama nah mari perhatikan guys ini adalah penampang dari sungai kita melihat kadang ada seperti ombak di sungai itu guys kecil tapi ada ini berarti menandakan bahwa di dasar sungai itu tidak rata bisa jadi karena batu besar sehingga mempengaruhi aliran ombak yang di atas ini aliran bawah mempengaruhi permukaannya guys nah aliran dengan volume yang lebih kecil seperti ini guys ini memiliki aliran yang lebih cepat dibandingkan volume besar yang dilalui air sehingga membuat aliran air terlihat lebih lambat nah daerah inilah yang sangat berbahaya oke guys ini adalah konstruksi ketika ini saya ambil permukaannya guys ini adalah air sungai yang mengalir lalu di bawahnya ini adalah dasarnya lalu ada cekungan yang ada pasir atau lumpurnya guys nah ini adalah dasar akhirnya nah daerah semacam ini bisa sangat berbahaya guys berhatikan ketika anak-anak ini bermain di dalam air maka dia akan merasa senang saja karena tidak terlalu dalam tetapi ketika dia terperosok dalam satu tempat yang lebih dalam dan ini berpasir atau berlumpur maka dia akan merasa seakan-akan ada yang menarik dan inilah kisah-kisah yang akhirnya muncul di masyarakat jika ada yang selamat lalu bercerita bahwa saya ditarik dari bawah sebenarnya pasir atau lumpur inilah yang sebenarnya merasa seakan-akan dia itu tertarik padahal pasir inilah yang membuat dia terhambat untuk bisa naik ke atas dan ini bisa benar-benar memakan korban seperti kejadian ketika saya SMA itu dia ditemukan memang terkurung di pasir di bawah di sini guys sungguh-sungguh ironi guys karena itu mari perhatikan aliran sungai ketika anak-anak kita sedang bermain di sungai sehingga kita bisa memahami untuk menjauhi aliran-aliran sungai yang lebih lambat oke guys ketemu lagi di analisa alam yang menarik berikutnya guys ciao assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe